Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di antara sekian banyak firman Allah dalam Al-Quran Ada perkataan yang menjelaskan tentang penciptaan manusia Setidaknya terulang 14 kali ayat tentang penciptaan manusia Khususnya penciptaan manusia dari air mani, air yang hina dan air yang kental Kali ini kita akan mencoba memahami pesan yang terkandung dalam Quran Surat At-Tarik Yang mana di dalamnya terdapat tentang penciptaan manusia Surat At-Tarik adalah surat ke-36 berdasarkan urutan yang diterima Rasulullah Namun dalam hushaf Al-Quran menempati urutan ke-86 Terdiri dari 17 ayat diturunkan di kota Mekah dan termasuk ke dalam golongan surat Matiah Turun setelah surat Al-Balat Namanya diambil dari ayat pertama yang berarti yang datang di malam hari Kata As-Sama terambil dari kata Akar As-Sumu yang berarti tinggi Kata ini pada mulanya berarti segala sesuatu yang berada di atas seseorang Namun secara umum kata ini dipahami dalam arti langit yang memang selalu berada di atas seseorang Kata At-Tarik terambil dari akar kata-kata Toroko Yang berarti mengetuk atau memukul sesuatu sehingga menimbulkan suara akibat ketukan atau pukulan itu Palu dalam bahasa Arab dinamai mitroko Karena ia digunakan untuk memukul paku atau menimbulkan suara yang terdengar At-Tarik Dapat diartikan pula jalan Karena seakan-akan dipukul oleh berjalan kaki dengan kakinya Tok, tok, tok Makna kata At-Tarik kemudian berkembang Sehingga diartikan sesuatu yang berjalan di malam hari Karena pada malam hari dengan keheningannya dapat memperdengarkan suara ketukan kaki Pada ayat ini dimanai dengan yang datang di waktu malam Baik yang datang itu manusia, kecemasan atau yang lainnya Asbabun Nuzul Surat At-Tarik Diriwayatkan oleh Ibn Abi Hatim yang bersumber dari iklimah Bahwa surat ini turun berkenaan dengan Abul Asad yang berdiri di atas kulit yang sudah disama Sambil berkata dengan sombong Hei golongan kurais, barang siapa yang bisa memindahkan aku dari atas kulit ini Aku akan memberi hadiah Selanjutnya ia berkata Muhammad menganggap bahwa pintu Jahanam itu ditunggui dengan malaikat yang berjumlah 19 malaikat Aku sendiri sanggup mewakili Tak akan terlihat di siang hari dengan indera kita Karena letaknya yang sangat jauh dan hanya bisa dilihat di malam hari dengan cuaca yang bagus Pada ayat 5, Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan diri kita Dari manakah kita berasal? Dari apakah orang-orang sukses ini? Diciptakan Perlu kita pahami kembali Allah menjelaskan ayat ke-6 dan ke-7 bahwa manusia Diciptakan dari sperma dan sel telur Air sepetes yang seizin Allah Berubah menjadi makhluk-makhluk Allah yang bertebaran di muka bumi ini Untuk itu mari kita renungkan Pantaskah kita sombong? Layakkah kita saling merendahkan sesama? Apa yang layak disombongkan dan diagungkan? Padahal Allah maha agung dan maha kuasa Alangkah malunya jika manusia sombong? Dengan kesombongannya dapat dilemahkan Allah Hanya dengan sesuatu yang kecil atau tak kasat mata Berapa banyak manusia yang meninggal Hanya disebabkan oleh penyakit yang kita anggap Biasa dan sebele Seperti penyakit belu, demam Atau hal-hal yang diluar kemampuan manusia untuk mencegahnya Dengan memahami surat atorik Diharapkan manusia menjauhi sifat sombong dan tak kabur Karena Kelak semua akan mempertanggungjawabkan amal perbuatan Kelak tidak ada yang sanggup menyelamatkan diri dari adab Tidak ada seorang pun yang dapat menolong Atau meminta pertolongan kepada orang lain Meski kepada keluarga dekatnya Alhamdulillah di suasana yang dipenuhi ujian Allah ini Kita masih diberi kesempatan dan dilimpahi kesehatan Mari kita pergunakan waktu yang berharga ini Untuk melakukan hal-hal yang diperintahkan dan disukai Allah Sebagai bekal kita kelak Mari kita lakukan surat lima waktu dan surat sunnah Berbagi kebaikan Membantu sesama Saling menasehati dalam kebaikan dan kebenaran Dan belajar hal-hal yang bermanfaat Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa isi kandungan surat atorik adalah Setiap jiwa selalu dipelihara dan diawasi oleh Allah SWT Merenungkan asal kejadian diri sendiri Yaitu dari air mani akan menghilangkan sifat sombong dan tak kabur Allah berkuasa menghidupkan manusia kembali pada hari kiamat Pada hari itu tidak ada kekuatan yang dapat menolong selain Allah Al-Quran adalah pemisah antara yang hak dan yang batil Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman Surat atorik menerangkan bahwa tiap-tiap diri tidak luput dari pengawasan Allah Sebagaimana Allah menciptakan manusia Maka Allah dapat pula menghidupkan kembali bila ia mati Di sini peringatan pula jangan lengah oleh tipu daya orang-orang takdir Manusia memang kebanyakan bodoh dan sering lupa Lupa jika manusia bukan apa-apa dihadapan Allah Jika tanpa ketakwaan Makhluk kumpulan daging dan tulang belulang ini berasal dari air yang lemah dan hina Tidak punya kemampuan dan kekuasaan sedikitpun dihadapan Allah Oleh sebab itu mari kita senantiasa mengingat Dari mana kita berasal agar tahu kemana kita akan menuju Jika lupa mari saling mengingatkan bukan saling menyalahkan Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!